Halo semuanya kembali lagi ini saya Peter Fir ya kali ini saya bermain suatu game bernama figur fantasi nah ini adalah game bertipe anime dan dia di seperti figur ya unika figur yang diam tapi dia bisa battle nah untuk untuk gambarannya itu ini adalah homenya adalah figur-figur yang aku punya ya bisa cek disini figurnya adalah figur-figur yang bisa kita dapat dari gacha nah sebelum gamenya mungkin aku akan membahas dulu tentang beberapa filternya dan ini lagi ada event event ini seperti ini tujuh hari login kita bisa dapat nih untuk gacha sepuluh kali yaitu nya terus di sini juga ada limit collection seperti biasa untuk orang yang top-up terus dia di Lely terus ini adalah event-event dadu nah dadunya itu eventnya yang di sini nah support jadi kalian itu kalau bisa itu dapat barang-barang yang gacha seperti ini yang bintang sama terus diamond juga kalian boleh terus dengan yang gacha yang gacha dengan smas 12 tersia ini ini ada yang warna kuning punya jadi kalian bisa kumpuli fragmentnya untuk kalian tukar nah kalau kalian dapat bola bola itu kalian bisa mendapat nih jadi kalau kalian sudah 50 kali kalian bisa summon satu putra yang warna kuning ya kalau kalian bisa sampai 50 bola dia ada halaman kedua halaman ketiga sampai halaman kelima dia sampai halaman kelima jadi halaman kelimanya lebih bagus lagi nah untuk event ini baru keluar kemarin tanggal 17 pas sudah perilisan soft soft game nya jadi untuk kalian yang bermain di playstore kalian sudah bisa main ini di playstore kalian apakah bakal reset menurut aku sih kayaknya enggak karena sudah bisa belanja-belanja pakai duit asli kita akan tampil di gamenya dulu kita akan coba main ini seperti ini kalian bisa dapat setiap kali kalian AFK jadi dia itu ada ada idle collect nya ya ini ada bahan-bahan material untuk kalian upgrade kita coba dulu ya 323 ini adalah support support yang paling ter-op untuk sekarang TRS nanti aku akan bikin konten untuk tiap-tiarnya untuk kalau kalian mau ini tanker 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 bawaan kalian dapat ini Damage lakukan juga Damage ini juga Damager Factor jadi yang tengah ini benar-benar full support sih soalnya skillnya juga untuk heal dia menggunakan heal jadi lumayan banget untuk kalian yang benar-benar tipe fighter semua nah kita menang kita coba ke next ya Hai udah naik level 22 kita coba lagi ke next Hai yaitu ada cerita setiap kali kita pindah episode-nya atau sticks-nya Hai menurut aku sih yang cowok eh eh yang cewek meju merah ini ini sangat OP banget sih karena Damagenya paling sakit setau gua sih dia tuh TRS juga untuk yang warna merah ini ya Hai kalau warna hijau nih enggak dia TRB untuk Damage Hai tapi untuk support yang aku pakai itu juga TRS jadi aku punya TRS itu ada dua nih kita sudah di ke-24 nah kalian bisa dapat hadiah-hadiah ini kalian bisa collect setiap kali kalian collect kalian yang penting pertama kali itu kerja ini tiga sampai tiga dua empat Kenapa ini kan sini banyak hadiahnya nih tapi berbeda-beda kalau ini kalian bisa dapat ultrafigurnya kan kalau disini kalian bisa dapat kesempatan untuk bisa nge-gacah nge-gacah ini kalian bisa reload sampai dua puluh kali jadi kalian bisa tentui mana yang bagusnya Hai aku akan coba ya gacah disini nih ya kasih ini yang aku dapat dan ini adalah odd ini adalah seperti poinnya rankingnya karena kita gak mau kita ganti ya ini dapat satu warna merah cocok ini bagus banget cowok nih coba kita tes kokian mantap kita bisa dapat dua ya tetes kokian dulu enggak dapat Hai ini bagus juga sih Hai aduh ini cewek setahu aku tiaranya juga bagus sih ct-coba kita lihat sisi di tabel tiaranya terdapat yang cewek ini sikit-sikit tengker ya sebenarnya kena tank ke-tengker disini sangat penting penting kita coba lagi coba lagi Aduh ini ini gilir ya Oh ya healer gilir banget nih kita buat tanker 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 akhirnya sudah aku coba lihat deh juga aku berteman tahu dan aku memilih si cowok ini sebenarnya dua pilihan sih di modi cowok ini atau yang di cewek ini Hai tapi sepertinya di cowok ini lebih bagus ya Hai jenis aku melihat tim aku juga ya aku mau ganti salah satu demeng temengger kursi Hai jadi aku akan begini ya Ayo kita ambil Hai ngecewek deh ada yang sama sih Oh ada sama 71 Oh ini Hai kita ambil yang nih Nah kita dapat yang sama ya sama ini sih kita itu bisa naikin tingkatannya jadi lebih bagus Hai ini kita masih bisa gacha ya 10 kali lagi ini untuk sistemnya sih menurut aku wajib untuk real gak sih kalau dapat yang buruk kalau menurut aku enggak usah karena disini gampang banget kalau dapat kalian dapat diamon dapat untuk alat sumonnya dan gampang banget untuk kalian dapati yang bagus-bagus ultra nih kenapa kalau gimana kita lihatnya ah disini Coba kita lihat disini ada kayak nilis yang punya aku ya Hai nah ini utranya itu hanya sebesar 4,22 karena game lain itu cuma satu atau cuma dua sedangkan ini 4,22 jadi menurut aku itu gampang banget kalian bisa dapat ultranya di game ini ya jauh lebih gampang Hai nih kita diminta untuk naik leveling level kita Oh pasang bajunya tapi kita naikin ini dulu ya ini melakukan ini paling penting yang kita dapat ya kita pasang equipment ya naik levelnya itu kita mendapatkan tidak pakai koin dengan clover clover ini kalian bisa dapat di AFK di setiap kali-kali AFK dengan stek yang kalian capai semakin tinggi kalian bisa dapat lebih banyak sih koin dengan bunganya nih ini setiap kali kelipatan 10 10 20 40 40 kalian bisa upgrade pakai si kupon ini kupon ini menurut aku sih di awal-awal agak sulit didapat kalian cuma bisa dapat seperti di emisi begitu Hai nih untuk kita naikin skillnya jadi kita naikin itu pakai si ikan-ikan ini ini kita harus kumpuli bahan-bahannya bahan-bahan ini kalian bisa dapat nih dari level-level yang gini ini kalian harus grinding juga ya tapi grinding nggak parah banget kok ini bahan aku udah habis dan nih kalian bisa dapat barang-barangnya disini oh ini juga bisa dapat setem waktu itu ya clear 522 kalian bisa dapat barang-barang tak lem dulu ini ini untuk kalian yang takut bilang bisa nggak sih kemungkinan kita dapat gratis ultra bisa kalian bisa dapat kalian tukar dari sini ini kalian kan bisa tukar 60 itu bisa dapat satu warna kuning ultra jadi menurut aku sangat worth it banget banget ya jadi kalian enggak perlu relol atau buat ID baru untuk dapat gacaan bagus menurut aku sih seiring waktu kalian mainnya aja terus karena ini pun belum pra-register belum dapat kode pra-register yang diberikan tapi gaca-gacanya itu bagus banget rate-nya dan diamon dan untuk kupon-kupon untuk gaca itu sangat banyak petebaran oh iya kalian bisa pilih wish juga kira-kira apa yang kalian mau kalian bisa list di sini jadi kemungkinan gaca itu bisa dapat kemungkinan besarnya itu dapat yang kalian wish list ini jadi aku isi dulu yang benar untuk kalian kalian mau apa nah ini tuh tiap hari ganti-ganti ya jadi kalian bisa dapat koin gaca ini dari main baseball tadi ya permainan dadu tadi tadi aku kemarin aku udah coba yang disini yang T oke caranya aku sih kumpul sama 10 dulu karena sepenglihatan aku summon satu-satu itu kayak gak worth it disini ya karena beberapa game juga aku ada summon satu-satu kita coba ya kita coba summon mumpung kita dapat nih oke aku kasih lihat benar aku sih kurang worth it cuma satu-satu kenang kokiannya susah jadi kita dikasih box begini untuk gacanya ya kita buka dapat biru bapak-buruk nah enaknya disini dia next time ultra rate up jadi setiap kali kalian mau buka-buka box membuka apa gacaan yang gratis-gratisan dia akan naik terus rate-nya jadi menurut aku game ini gak pelik-pelik banget deh otek banget untuk kalian main ini figure seperti biasa ini seperti collection book jadi kalian bisa ambil collection-collectionnya yang kali dapat kalian bisa ambil diamannya nah ini paling bagus bagus tapi gak tahu dapat dari mana kayaknya dari gaca event deh nanti mungkin ada eventnya tersendiri untuk mereka berdua seperti bukan itu aja sih karena aku lihat juga di atas ini ada snow snow ini kayaknya event juga saya aku pantau-pantau sih yang di yang di gaca-gaca sih isinya gak ada ini sih tapi kita lihat aja nanti kalau kalian kalau kalian mau serius game ini mau top up mungkin aku akan bikin konten untuk top up juga memberitahu kalian apa yang wajib kalian beli karena game ini lagi gila-gilaan juga diskonnya untuk kalian yang mau top up kita coba lagi pertarung lagi nah coba kalian lihat yang demager di belakangku itu begitu sakit sih ini heal paling penting sih menurut aku kalau kalian ambil demager di awal karena harus but naikin tankernya karena kalau tankernya mati ya sudah sudah susah kita karena kalau aku lihat kan dep darahnya tipis-tipis juga untuk demager-demager disini nah dia ada filter seperti ini final boss final boss dengan ya di skitur di skitur ini aku sudah habis ya jadi skitur ini kalian bisa dapat hadiah-hadiah disini nah mini materi-material yang kalian bisa dapat dari dari sini untuk upgrade-upgrade untuk upgrade-upgrade skill di karakter kalian kalian butuhi banget nih nah untuk kalian yang mungkin nggak bisa bilang 3 atau apa mungkin aku bisa bikin konten untuk untuk 1-6 nanti aku mungkin akan bikin kontennya untuk posisi-posisi yang benar kita sebelum terakhir kita coba dulu yang final ini ya kemarin aku coba agak susah sih karena mungkin belum dapat banyak yang bagus kita ganti dulu ini healer kita ganti-ganti reset ini dia di depan ini buang ini masuk ini masuk oke kita coba ya harusnya sih kuat sih kuat banget tadi aku coba karena rata-rata semua level sepuluhan jadi nggak begitu kuat nah setiap kali kalian pukul itu bisa dapat kemungkinan dapat boxnya itu boxnya itu nanti kita bisa buka untuk eh seperti ngegaca gitu material-material wah nggak kuat kan nih berat banget nih ini yang keduanya ya eh yang pertama aku sudah lewat kita coba lihat kuat nggak jalan ya hmm mati sakit banget wah nggak nggak lewat nih ini sebenarnya tier B ya yang si cewek ini tapi setiap kali aku lihat dia ulti seperti kritikal-kritikal jadi kayaknya masih worthnya dipakai sih ini kalian bisa dapat lumayan kalian bisa dapat ungu-ungu nih nah ini step pertama aku udah selesai jadi nggak bisa balik lagi ini sudah step kedua hmm banyak ke sih orang indo yang main nih banyak banget kalau kalian lihat di sini catnya kalian bisa pasang nih cat kuat jadi setiap kali berapa menit nanti ada tulisan tulisan cat orang jadi menurut aku banyak banget lah ini untuk orang indo orang terdekat ini ada indo-indo juga banyak banget orang-orang indo nah ini adalah gameplay dari game field figure fantasy nah untuk kalian yang suka jangan lupa like comment subscribe dan aku akan membahas beberapa konten lagi untuk game ini jadi ditunggu aja sekian dari saya dan terima kasih bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax